Intro Sidang Pemeriksaan Perkara Pengujian Undang-Undang Tentang Permasyarakatan kembali dikelar Mahkamah Konstitusi pada Senin 11 September 2017. Permohonan ini diajukan oleh Surya Dharma Ali, O.J. Kaligis, Irman Kusman, Barnabas Suebu, dan Wariana Karno, yang merupakan warga binaan lembaga pemasyarakatan suka miskin atas perkara tindak pidana korupsi. Para pemohonan merasa Undang-Undang Pemasyarakatan tidak sejalan dengan peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi. Para pemohonan juga menilai bahwa korupsi bukanlah kejahatan luar biasa, sehingga kebijakan moratorium remisi narapidana korupsi bertentangan dengan konstitusi. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manansi Tompul, kuasa hukum para pemohon Muhammad Ruliani mengatakan pihaknya telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran hakim pada persidangan sebelumnya. Muhammad Ruliani menegaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan perspektif mengenai pendalaman hak asasi manusia secara filosofis atau sesuai dengan Pancasila. Selain itu, pihaknya juga mengelaborasi ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan mengenai prinsip diskriminasi. Ditemui usai persidangan, pemohon prinsipal OJK Ligis menyampaikan bahwa pihaknya merasa tidak mendapatkan keadilan, karena adanya peraturan pemerintah yang berisi aturan mengenai pembatasan ketentuan remisi. PP yang membatasi dan tidak memberikan hak remisi kepada kita. Makanya ini lima-lima pemohon adalah pemohon yang putusan fungsinya tanpa remisi. Jadi di kestandingnya kan, kenapa Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 supaya itu menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.